selamat menikmati Bagaimana kabarnya? Masih semangat kan? Oke, kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi Pada video kali ini, saya akan membahas soal KSM Biologi tingkat nasional tahun 2018 Yuk, kita mulai ya Sekarang kita sudah sampai pada pokok bahasan terakhir Yaitu Biosistematika Mohon maaf ya, ini agak tidak jelas dan ini tadi saya kehilangan kertasnya Jadi saya tulis saja karena tidak ada waktu untuk mencetak ulang ya Mohon maaf Nah, tapi insya Allah ini sudah sama dengan soal aslinya ya Jadi saya hanya menulis ulang saja, saya tidak mereka-reka Kalian bisa cek di soal aslinya ya Oke, ini disajikan 4 pohon filogenetik Nah, amati pohon filogenetik di atas Pohon manakah yang tidak sama dengan yang lainnya? Nah, disini ya kita harus menemukan yang tidak sama Oke, diingat kalau misalnya di pohon filogenetik itu kita bisa menemukan apa? Kekerabatan ya Jadi ada kekerabatan jauh ya Disini saya tulis dulu kekerabatan Dimana ada kekerabatan dekat sama kekerabatan jauh Kalau kekerabatan dekat berarti dia itu masih satu nenek moyang yang terbaru Satu nenek moyang terbaru Kalau kekerabatan jauh berarti masih satu nenek moyang Tapi nenek moyangnya yang lama ya Moyang yang lama Oke, saya misalkan disini ya Saya contohkan yang D ini E dengan D itu dia berkerabat dekat G dengan F itu dia berkerabat dekat Dilihat dari mana bu? Dilihat dari sininya Nah, disini ya F dengan G berkerabat dekat A dengan H berkerabat dekat Nah, E dengan C masih lebih jauh daripada E dengan D Begitu pun juga dengan B B dengan A itu masih berkerabat jauh daripada A dengan H Ya B berkerabat lebih jauh dengan A daripada A dengan H Ya Dilihat dari mana? Dilihat dari percabangan Karena percabangan itu menunjukkan nenek moyang Nah, kalau yang paling kecil ini Nah, seperti ini ya Sret, sret Ini kan paling kecil Dia paling dekat Karena apa? Nenek moyangnya terbaru Itu dia kekerabatan dekat Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membandingkan satu dengan yang lainnya Maka carilah yang seperti itu Cari yang seperti apa Bu? Cari yang cabangnya terdekat Dimana? Kalau di dalam hal ini Yang terdekat itu adalah E dengan D Ya, saya kotakin ya Kemudian A dengan H Kemudian F dengan G Nah, ini adalah yang paling dekat Karena dia punya nenek moyang terbaru yang sama Nah, sekarang dari D ini Nah, sekarang dari D ini Kita coba lihat yang C Nah, yang C ini ternyata A dekat dengan H Sama Kemudian C dekat dengan E Ya C dekat dengan E Kalau di sini E dekat dengan D Berarti sudah berbeda F dekat dengan G Sama Kemudian di sini Yang B Berarti yang C ini Yang berbeda adalah E, C Ya Kalau di sini E, D Saya tulis dulu saja Ini yang berkerabat dekat E, D F, G Sama A, H Kalau di sini E, C A, H Sama F, G Terus yang di sini A, H Berkerabat dekat Ya Kemudian F, G Berkerabat dekat Ya Kemudian di sini E, D Berkerabat dekat Kalau saya tulis di sini A, H F, G D, E Kemudian yang A F, G Dia berkerabat dekat Kemudian D, E Dia berkerabat dekat Kemudian A, H Dia berkerabat dekat Kalau saya tuliskan G, F E, D Sama A, H Jadi yang berbeda apa G, F Ini F, G Ini F, G Ini F, G Masih sama semua Eh ya Kemudian E, D Ini D, E Ini E, C Nah ini yang berbeda Ya E, C nya Kalau di sini juga E, D Kemudian ini ada A, H A, H A, H Sama A, H Berarti Yang berbeda Yang paling tidak sama Adalah Pohon filogenetik Yang C Karena apa Karena di sini E Kekerabatannya lebih dekat Dengan C Daripada dengan D Padahal yang lainnya E Berkerabat dekat Dengan D Daripada dengan C Jadi jawabannya adalah Yang C Paham ya Sekarang kita lanjut Pada soal nomor 54 Nah Mohon maaf ya Ini tadi sudah saya coret-coret Karena saya pikir Saya sudah mengonkan kameranya Ternyata ketika Mau saya matikan Ternyata kameranya Belum on Jadi saya take ulang Mohon maaf ya Oke Terdapat fakta Sebagai berikut Wall atau Paus Lebih dekat hubungan Kekerabatannya dengan Deer Daripada dengan Pig Kau lebih dekat hubungan Kekerabatannya dengan Pig Daripada dengan Horse Hipo Lebih dekat hubungan Kekerabatannya dengan Sheep Daripada dengan Rino Berdasarkan fakta di atas Pohon filogenetik Manakah di bawah ini Yang sesuai Atau menggambarkan Fakta-fakta tersebut Oke Saya ingatkan kembali Kalau misalnya Disini ada Misal ya Ini saya buatkan dulu Ini disini ada Kayak begini Nah Misalnya gini ya Ini A Ini B Ini C Ini D Ini E Ini F Ini G Ini H Misalnya ada Pohon filogenetik Yang seperti ini Ya Kalian Tidak boleh Menjudge Langsung Kalau misalnya Jaraknya itu Dekat Misalnya dari sini Ke sini Itu berarti Kekerabatannya Dekat Kalau A Ke C Itu berarti Kekerabatannya Jauh Jangan seperti itu Ya Tidak boleh melihat Dari situnya Tapi yang dilihat Apanya Yang dilihat Yang dilihat adalah Percabangannya Karena percabangannya itu Menunjukkan nenek Moyangnya Ya Jadi yang dilihat Disini 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 Kalau yang disini Berarti nenek Moyangnya B C D E Kalau yang disini Adalah nenek Moyangnya B C Kalau yang disini Adalah nenek Moyangnya D E Begitupun juga Seterusnya Nah Ketika Kekerabatannya Itu dekat Kekerabatan Yang dekat Berarti Dia hanya Mendapatkan Nenek Moyang Terbaru Yang sama Ya Berarti Nenek Moyangnya Itu Biasanya Hanya Punya Dua Dua Keturunan Ini Berarti Keturunannya Tidak Banyak Itu adalah Nenek Moyang Yang Terbaru Begitu Cara Melihatnya Paham Ya Cara Melihatnya Sekarang Kita Lihat Pada Soalnya Langsung Saja Mulai Dari Yang Satu Ini Misal Saya tulis Poin Satu Dua Tiga Nanti Kita Samakan Dari Pohon Filogenetik Ini Misal A Ini Misal B Ini C Ini D Karena Ini Tidak Tidak Sesuai Oke Sekarang Kita Mulai Dari Yang Nomor Satu Dulu Wall Atau Paus Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Dengan Deer Daripada Dengan Pig Kita Lihat Di Wall Wall Di Sini Akan Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Dengan Deer 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 Disini Kalau Wall Sama Deer Berarti Nenek Moyangnya Mana Ini Ini Nenek Moyangnya Daripada Wall Berarti Disini Nenek Moyangnya Yang Saya Kasih Tulis Satu Dengan Dua Berarti Lebih Dekat Dua Daripada Satu Berarti Yang Poin Satu Benar Kemudian Pohon Filogenetik Yang B Sama Wall Dengan Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Dengan Deer Berarti Disini Daripada Dengan Pig Pig Disini Berarti Disini Berarti Ini Juga Benar Kalau Yang C Wall Hubungan Kekerabatannya Lebih Dekat Dengan Deer Berarti Disini Daripada Dengan Pig Disini Oke Ini Juga Benar Kemudian Yang D Wall Hubungan Kekerabatannya Lebih Dekat Dengan Deer Kalau Deer Berarti Sudah Disini Daripada Dengan Pig Disini Berarti Deer Ini Lebih Dekat Dengan Pig Berarti Ini Sudah Salah Kita Nggak Usah Melihat Yang D lagi Karena Sudah Salah Kemudian Kita Lanjutkan Yang Kedua Kau Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Dengan Pig Daripada Dengan Horse Kau Kau Disini Kau Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Dengan Pig Pig Itu Disini Kalau Kau Disini Pig Disini Berarti Hubungan Kekerabatannya Nomor Satu Daripada Dengan Horse Horse Mana Horse Disini Berarti Kalau Sudah Horse Disini Kalau Ini Dua Ini Satu Ini Nol Berarti Benar Kita Lihat Yang B Kau Kau Mana Kau Lebih Dekat Hubungannya Dengan Pig Di sini Berarti Disini Misal Disini Nol Ini Satu Ini Dua Ini Tiga Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Daripada Horse Horse Mana Horse Horse Disini Kalau Horse Disini Berarti Sudah Disini Berarti Benar Dan Disini Kau Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Dengan Pig Kalau Dengan Pig Berarti Disini Daripada Dengan Horse Horse Disini Nah Ini Sudah Salah Karena Kau Lebih Dekat Dengan Horse Daripada Dengan Pig Berarti Kita Sudah Tidak Usah Melihat Yang C Kemudian Tinggal Yang Tiga Hippo Hippo Mana Hippo Hippo Hubungan Kekerabatannya Lebih Dekat Dengan Ship Kalau Dengan Ship Berarti Kalau Hippo Disini Dua Berarti Nol Dua Dengan Nol Lebih Dekat Dua Jadi Jawabannya Benar Kemudian Yang Option B Kau Mana Kau 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 Lebih Dekat Dengan Hubungan Kekerabatannya Dengan Pig Berarti Disini Dari Maaf Ini Yang Ketiga Hippo Hippo Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Dengan Ship Ship Mana Ship Ship Ini Ship Berarti Kalau Hippo Dengan Ship Disini 0 Daripada Dengan Rino Rino Disini Kalau Rino Lebih Dekat Dengan Hippo Berarti Ini Salah Jadi Jawabannya Yang Benar Adalah Yang A Kalian Bisa Latihan Sendiri Pokoknya Kalau Melihat Itu Yang Percabangannya Bukan Yang Letaknya Lebih Dekat Ini Bukan Ya Paham Ya Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Soal Nomor 55 Amatilah Tabel Karakter Berikut Ini Nah Disini Ada Taksa Disini Ada Karakternya Ya Karakternya Ada Karakter 1 2 3 4 5 6 7 8 Dan 9 Jika Jika Nomor 1 Sampai 9 Menunjukkan Karakter Dan 1 Menunjukkan Karakter Turunan Berarti Yang Disini Ini Adalah Karakter Turunan Karakter Turunan Dan 0 Menunjukkan Karakter Primitif 0 Menunjukkan Karakter Primitif Karakter Primitif Maka Berdasarkan Tabel Di atas Karakter Manakah Yang Merupakan Karakter Autopomorph 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 Saya Tulis Disini Autopomorph Ya Itu Berasal Dari Bahasa Ilmiah Dimana Auta Itu Auto Artinya Sendiri Ya Sendiri Kemudian Pomorph Po Po Ini Berarti Dia Jauh Ya Morph Itu Shape Berarti Yang Paling Jauh Jauh Sendiri Artinya Apa Karakter Autopomorph Itu Adalah Merupakan Ciri Khas Secara Khususnya Itu Adalah Ciri Khas Gampangannya Itu Adalah Ciri Khas Yaitu Sifat Turunan Sifat Turunan Yang Unik Turunan Yang Unik Untuk Taksan Tertentu Artinya Dia itu Hanya Ditemukan Pada Satu Taksan Dan Tidak Ditemukan Pada Taksan Yang Lainnya Jadi Dia Bersifat Unik Artinya Unik Apa Tidak Ditemukan Pada Taksan Yang Lainnya Hanya Pada Satu Taksan Sekarang Kita Lihat Ini Ada Sembilan Karakter Kita Harus Tahu Karakter Automorph Itu Yang Mana Nah Disini Kalau Kalian Melihat Lihatnya Langsung Kini Ini Adalah Karakter Satu Ini Adalah Karakter Dua Nah Ini Samakan Dengan Karakter Yang Lainnya Misalnya Kalau Misalnya Karakter Satu Ada Yang Sama Dengan Karakter Enam Berarti Sudah Tidak Merupakan Autopomors Sekarang Kita Mulai Dari Yang Nomor Satu Yang Nomor Satu 0 0 1 1 1 1 Ini Ada Yang Sama Atau Tidak Dengan Karakter Satu Ada Yaitu 5 Ya Ini 0 0 1 1 1 1 Berarti Ini Bukan Autopomors Dan Kita Lanjut Yang Karakter Dua 0 0 1 0 0 1 Nah Kita Lihat Disini Disini Ada 0 0 1 0 0 1 Karakter 3 Juga Seperti Itu Karakter 4 Juga Seperti Itu Berarti Juga Salah Kemudian Yang Nomor 6 0 1 1 0 0 0 Kita Lihat Disini 0 1 Autopomorf Kemudian Yang Nomor 7 0 1 1 1 1 1 Kita Lihat Disini Tidak Ada Juga Berarti Ini Juga Autopomorf Kemudian Yang Karakter 8 0 0 1 0 0 Nah Ini Sama Dengan Karakter 9 Berarti Ini Bukan Karakter Autopomorf Jadi Yang Karakter Autopomorf Adalah Karakter 6 Dan Juga 7 Ya Jadi Jawabannya Adalah B Paham Ya Sekarang Kita Lanjut Pada Soal Nomor 56 Fatimah Diminta Ibunya Belanja Berbagai Jenis Makanan Di Supermarket Yang Terdiri Atas Beras Jagung Gurame Jamur Merang Rumput Laut Melinjoh Daging Ayam Dan Pisang Berdasarkan Hirarki Taksonomi Ada Berapa Vila Makanan Yang Dibeli Fatimah Oke Kalau Vila Dalam Hirarki Taksonomi Vila Itu adalah Film Ya Jamak Dari Film Film Sebenarnya Kalau untuk Hirarki Taksonomi Hanya Untuk Hewan Ya Kalau Untuk Hewan Berarti Disini Disini Ada Gurame Sama Daging Ayam Ya Kalau Daging Ayam Itu Kordata Oh Ternyata Gurame Juga Kordata Berarti Harusnya Cuman Satu Tapi Mungkin Disini Yang Dimaksud Villa Disini Tidak Hanya Film Saja Tapi Juga Devisio Ya Kita Lihat Kalau Devisio Adalah Untuk Tumbuhan Ya Untuk Tumbuhan Kalau Yang Dimaksud Villa Disini Dua Berarti Nanti Kita Karakteristikan Satu Per Satu Mulai Dari Beras Jagung Gurame Jamur Merang Rumput Laut Melinjo Daging Ayam Dan Pisang Oke Kita Satu Satu Mulai Dari Beras Beras Itu Padi Kalau Padi Filmnya Devisio Devisio Spermato Vita Spermato Vita Kemudian Kalau Jagung Ziamais Ziamais Spermato Vita Kemudian Kalau Gurame Gurame Itu Kordata Filmnya Kordata Kalau Jamur Merang Devisio Jamur Merang Devisio Adalah Basidio Mikota Karena Dia Bisa Dilihat Mikota Ada Basidio Ada Basinya Kemudian Kalau Rumput Laut Rumput Laut Rumput Laut Devisio Adalah Rodovita Rodovita Kemudian Melinjo Melinjo Juga Devisio Melinjo Devisio Spermato Vita Berarti Sama Kemudian Kalau Maksudnya Ini Spermato Samanya Itu Kemudian Daging Ayam Daging Ayam Karena Hewan Berarti Film Filmnya Apa Kordata Sama Kemudian Pisang Pisang Adalah Magnolio Vita Magnolio Vita Berarti Disini Ada Berapa Vila Spermato Vita Spermato Vita Ada Satu Kemudian Kordata Kordata Ada Dua Kemudian Jamur Merang Cuma Satu Berarti Ada Tiga Rodovita Ada Satu Empat Kemudian Magnolio Vita Lima Jadi Ada Berapa Ada Lima Ya Ada Lima Vila Oke Paham Ya Nah Sekarang Kita Lanjut Pada Soal Nomor 57 Dalam Surat An-Nahl Ayat 13 Allah Menciptakan Segala Sesuatu Berlain-lainan Termasuk Dalam Menciptakan Hewan Yang Memiliki Karakteristik Berbeda-beda Tabel Di bawah Ini Merupakan Tabel Yang Menunjukkan Karakteristik Yang Dimiliki Oleh Takson Tertentu Nah Disini Ada Karakter Beberapa Karakter Dan Disini Ada Takson Disini Ada 7 Takson Berdasarkan Tabel Di atas Takson 1 Dan 3 Kemungkinan Adalah Organisme Berarti Yang Kita Lihat Tanyalah Yang Takson 1 Sama Takson 3 Nah Berarti Kalau Yang Plus Itu Karakter Yang Dimilikinya Yang Takson 1 Dia Punya Glandula Mamai Yaitu Pelenjar Susu Kemudian Anggota Gerak Dilengkapi Oleh Jari Kemudian Punya Amnion 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 Itu Adalah Syairan Yang Terdapat Dalam Ruang Yang Diliputi Selapu Janin Itu Amnion Berdasarkan Karakter Karakter Itu Maka Kemungkinan Organisme Satu Itu Apa Apakah Kelinci Kemungkinan Kelinci Kelinci Tapi Kalau Kelinci Di 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 Memang Anggota Gerak Dilingkupi Dengan Jari Jadi Di Sini Mungkin Kelinci Kemudian Kita Lihat Yang Takson Nomor Tiga Dia Punya Sisi Plakoid Sisi Plakoid Itu Adalah Sisik Yang Tertanam Pada Kulit Jadi Kalau Sisik Plakoid Itu Gambarnya Seperti Ini Nah Ini Sisi Plakoid Biasanya Sisi Plakoid Itu Ditemukan Pada Hiu Nah Sisi Plakoid Kemudian Selain Itu Ada Gurat Sisi Gurat Sisi Itu Fungsinya Untuk Menahan Tekanan Air Jadi Kalau Misalnya Ada Ikan Gurat Sisinya Ada Disini Sret Nah Ini Adalah Gurat Sisi Fungsinya Untuk Menahan Tekanan Air Ya Nah Karena Disini Ada Sisi Plakoid Maka Sudah Dipastikan Hiu Ya Hiu Yang Yang Takson Tiga Adalah Hiu Nah Hiu Hanya Ada Pada Paus Kemungkinan Paus Ini Mungkin Punya Anggota Gerak Dilengkapi Jari Wah Ini Saya Kurang Paham Ya Anggota Gerak Paus Itu Kan Anggota Geraknya Paus Kan Sirip Sirip Kan Tidak Ada Jarinya Tapi Disini Yang Nomor Tiga Hanya Hiu Jadi Ya Mungkin Ini Entah Itu Salah Atau Apa Gitu Ya Tapi Yang Nomor Tiga Sudah Dipastikan Hiu Ya Jadi Kalau Saya Berani Menjawab Saya Lebih Berani Menjawab Yang A Karena Yang Nomor Tiga Adalah Hiu Sudah Dipastikan Karena Sisi Plakoid Itu Hanya Ada Pada Hiu Ya Nah Disini Yang Nomor Tiga Tidak Ada Yang Hiu Lagi Jadi Saya Pilih Saja Yang A Mungkin Paus Ini Bisa Diganti Kelinci Atau Yang Lainnya Gitu Ya Maaf Ya Sekarang Kita Lanjut Pada Soal Nomor 58 Amatilah Tabel Dan Gambar Berikut Ini Nah Disini Ada Kunci Identifikasi Burung Ya Kalau Ada Kunci Identifikasi Berarti Disini Ada Kuplet Dan Deskripsi Kita Bacanya Mulai Dari Yang Pertama Misalnya Nih Disini Kupletnya 1A Disini Ada Kaki Berselaput Nah Disini Ada Tulisannya 2 Berarti Intinya Apa Kita Harus Membaca Yang Kedua Tapi Kalau Disini Kupletnya 1B Deskripsinya Kaki Tidak Berselaput Dan Disini Ada 3 Berarti Kita Langsung Menuju Ke Nomor Tiga Tidak Usah Membaca Yang Nomor 2 Berdasarkan Tabel Di Atas Beberapa Orang Siswa Menyimpulkan Persamaan Antara Elang Dan Raja Udang Seperti Yang Terlihat Pada Tabel Berikut Ini Berarti Disitu Sudah Dipastikan Organismenya Adalah Elang Dan Raja Udang Nah Disini Kesimpulan Dari Beberapa Siswanya Yang Ahmad Mendapatnya Elang Dan Raja Udang Bentuk Cakarnya Sama Oke Berarti Kalau disini Kan Elang Cakar Besar Raja Udang Cakar Kecil Tapi Disini Cakarnya Melengkung Seperti Yang Kita Tahu Yang Namanya Cakar Melengkung Itu Kan Ada Banyak Macamnya Misalnya Seperti Ini Yang Ini Juga Melengkung Ini Juga Melengkung Berarti Bisa Saja Tidak Sama Hanya Sama Melengkung Saja Berarti Ini Kurang Tepat Pendapatnya Si Ahmad Kemudian Yang Raihan Berpendapat Bahwa Kedua Burung Cakarnya Berukuran Sama Nah Disini Dilihat Deskripsinya Kalau Elang Mempunyai Cakar Besar Kalau Raja Udang Cakarnya Kecil Besar Dan Kecil Termasuk Ukuran Berarti Kurang Tepat Kemudian Yang Hanifa Elang Dan Raja Udang Keduanya Melengkung Kedua Cakarnya Melengkung Kita Lihat Disini Empat Ini Adalah Cakar Melengkung Berarti Memang Benar Kedua Duhanya Adalah Cakarnya Melengkung Jadi Pendapat Siswa Hanifa Benar Kemudian Yang Aisyah Tidak Ada Persamaan Diantara Kedua Burung Itu Nah Disini Sama-sama Punya Cakar Yang Melengkung Jadi Jawaban Aisyah Kurang Tepat Menurut Anda Kesimpulan Siapakah Yang Tepat Diantara Keempat Siswa Tersebut Ternyata Kesimpulannya Oke Paham Ya Nah Sekarang Kita lanjut Pada Soal Nomor 59 Amatilah Gambar Pohon Filogenetik Di bawah Ini Nah Ini Disini Berdasarkan Pohon Filogenetik Di atas Karakteristik Yang Dimiliki Oleh Burung E Adalah E Disini E Langsung Saja Kita Baca Kalau Bacanya Mulai Dari Akarnya Akarnya Disini Ini Ada Keterangan Nenek Moyang Paru Pendek Memakan Ulat Pantat Hijau Bernyanyi Hidup Di Eropa Nah Ternyata Disini Yang Disini Pantat Putih Berarti Karakter Yang Dimiliki E Adalah Pantat Hijau Pantat Hijau Kemudian Kesini Ada Ketemu Karakter Afrika Berarti Hidupnya Di Afrika Kemudian Kita Ke Atas Lagi Karena Disini Bukan Karakter E Berarti Disini Dia Bersiul Dia Bersiul Kemudian Ada Karakter Lagi Yaitu Ekor Tidak Menggarpu Ekor Tidak Menggarpu Kemudian Ekor Tidak Menggarpu Ternyata Ada Percabangan Lagi Kita Lihat Disini Bersarang Di Tempat Yang Lembab Bersarang Di Tempat Lembab Nah Ternyata Sudah Ketemu Sama E Berarti Karakter Yang Dimiliki Oleh Burung E Adalah Ini Ya Sekarang Berdasarkan Pohon Filogenetik Di Atas Karakteristik Yang Dimiliki Oleh Burung E Adalah Yang A Pantat Putih Sudah Salah Ya Karena Pantat Putih Hanya Dimiliki Oleh Burung A Dan Juga D Ini Salah Yang A Kemudian B Makan Ulat Makan Ulat Benar Ya Kemudian Pantat Hijau Benar Eropa Disini Padahal Kalau Burung E Dia Hidupnya Di Afrika Berarti Ini Salah Kemudian Yang C Bersayang Bersarang Di Menggarpu Berarti Salah Kemudian Yang D Paru Pendek Berasal Dari Nenek Moyang Benar Kemudian Afrika Benar Pantatnya Hidau Dari Nenek Moyang Berarti Benar Ekornya Tidak Menggarpu Berarti Yang Benar Adalah D Paham Ya Nah Sekarang Kita sudah Sampai Pada Soal Nomor 60 Yaitu Soal Terakhir Perhatikan Gambar Di bawah Ini Nah Disini Juga Ada Pohon Filogenetik Berdasarkan Pohon Filogenetik Di atas Manakah Pernyataan Yang Benar Di bawah Ini Kita Langsung Saja Yang A Trasicepalus Venulosus Satu Klet Dengan Ceratropis Ornata Tetapi Tidak Dengan Leptodactilus Melanotus Oke Disini Trasicepalus Satu Klet Dengan Centro Ceratropis Ceratropis Disini Klet itu adalah Suatu kelompok Yang punya Leluhur Bersama Klet itu Adalah Saya tulis Disini Dulu Klet itu Adalah Kelompok Yang punya Leluhur Bersama Kelompok Yang punya Leluhur Bersama Nah Disini Dikatakan Bahwa Trasicepalus Satu Klet Dengan Ceratropis Tapi Tidak Dengan Leptodactilus Leptodactilus Padahal Disini Dia punya Leluhur Bersama Dilihat Disini Satu Klet Masih Satu Klet Jadi Jawabannya Kurang Tepat Karena Disini Leptodactilus Juga Punya Leluhur Bersama Yaitu Yang Disini Kemudian Yang B Hila Arenicolor Hila Hila Disini Hila Trasicepalus Venulosus Mana Trasi Disini Seratropis Ornata Seratropis Ini Di Itu Lagi Dan Rhinoderma Darwini Merupakan Kelompok Monofiletik Rhinoderma Nah Disini Nah Minofiletik Itu Kelompok Organisme Yang Membentuk Klet Terdiri Dari Semua Keturunan Nenek Moyang Yang Sama Kita Lihat Disini Nenek Moyang Dari Hila Trasi Serotifris Ornata Ornata Adalah Disini Misalnya Disini A Ini B Ini C Dia punya C Kemudian Kalau Rhinoderma Ternyata Nenek Moyangnya A Berarti Kalau Monofilic Itu Yang Hanya Disini Saja Ini Monofilic Nah Ini Monofilic Berarti Rhinoderma Tidak Termasuk Monofilic Dengan Yang Lainnya Berarti Yang B Juga Salah Kemudian Yang C Centrolen Centrolen Ini Dendrobates Dendrobates Auratus Dan Hila Memiliki Nenek Moyang Sama Hila Hila Disini Kita Lihat Dendro Sama Centro Nenek Moyangnya Ini Tapi Kalau Hila Nenek Moyangnya Ini Berarti Sama Atau Tidak Berbeda Jadi Jawaban Yang C Juga Salah Kemudian Yang D Cerat Trophis Cerat Berarti Ini Cerat Trophis Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Dengan Trasicevalus Trasicevalus Disini Ini Lebih Dekat Katanya Lebih Dekat Dengan Nenek Moyang Ini Berarti Kalau Misalnya Ini C Ini Saya Tulis D Dibandingkan Dengan Leptodactilus Leptodactilus Disini Leptodactilus Berarti C Katanya Cerat Trophis Ornata Dengan Nenek Moyang Yang D Lebih Dekat Hubungan Kekerabatannya Dengan Trasicevalus Yang Nenek Moyang D Dibandingkan Leptodactilus Trasicevalus Nenek Moyang E D Dengan E Lebih Dekat Karena Trasicevalus Pasti Mempunyai Ciri Yang Sama Dengan D Tapi Kalau D Sudah Mungkin Tidak Sama Yang C Yang C Mungkin Tidak Punya Karakter Yang D Tapi Yang E Sudah Pasti Memiliki Ciri Yang Sama Dengan D Berarti Ini Benar Jadi Jawabannya Adalah Yang D Paham Ya Jadi Begini Kalau Misalnya Kita Melihat Kekerabatan Yang Lebih Dekat Yang Paling Pertama Pokoknya Maaf Yang Paling Baru Jangan Melihat Yang Paling Lama Kalau Yang Paling Lama Lebih Lama Berarti Ciri Carakteristiknya Itu Pasti Lebih Banyak Yang Berbeda Daripada Yang Baru Begitu Paham Paham Alhamdulillah Dengan Adanya Pembahasan Soal Nomor 60 Yang Merupakan Soal Terakhir Itu Artinya Ini Adalah Video Terakhir Pembahasan Soal KSM Biologi Tingkat Nasional Tahun 2018 Terima Kasih Atas Segala Doa Dan Juga Dukungannya Semoga Apa Yang Sudah Kita Pelajari Selama Ini Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Salah Penjelasan Dan Lain Sebagainya Sukses Untuk ASMO Nasional Tahun 2020 Jangan Lupa Tetap Berdoa Dan Apapun Hasilnya Yakinlah Itu Hasil Terbaik Itu Saja Dari Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai